Selamat malam, Pak Mirsana menyaksikan Headline News. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat, mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang atau TPPU merupakan bentuk dari perbudakan modern yang berdampak pada kedaulatan bangsa. Hal ini disampaikan Lestari dalam diskusi daring bertema darurat TPPU yang digelar forum diskusi Denpasar 12 hari Rabu. Lestari menilai TPPU tidak hanya sekedar persoalan terkait penjualan orang saja, melainkan bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu negara mengembang tugas untuk melindungi segenap rakyatnya dengan memberikan perlindungan menyeluruh yang membutuhkan kepastian hukum. Namun di sisi lain, Lestari menyayangkan TPPU masih marak dan muncul dengan berbagai wajah baru. Karena itu perlu kesadaran dari semua pihak untuk mencari jalan keluar bersama. Langsung saja negara-negara ada perjalanan tertulis antar negara. Yang ketiga harus ada jaminan asuransi. Ini alarm kita itu sudah sangat nyaring. Dan ini kasus terakhir merupakan wake up call kedaruratan yang rasanya harus betul-betul diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena ketika kita bicara TPPU yang terjadi, tanda putih bukan sekedar penjualan orang saja, tetapi kita berbicara mengenai hal yang paling mendasar pelanggaran atas hak asasi manusia. Yang jelas-jelas di sini ketidakmampuan kita menyelesaikan permasalahan ini, ketidakmampuan kita kemudian mencari sumber masalah, akar masalahnya dan bagaimana mencari jalan keluar sebetulnya adalah pelanggaran terhadap konstitusi yang memandatkan bahwa negara bertanggung jawab dan harus melindungi segenap rakyat.